Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di hardy channel channelnya ide kreatif dan tutorial bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk like comment dan subscribe agar channel ini bisa berkembang Oke kali ini di channel akan membagikan tutorial bagaimana caranya membedakan SCR yang baik dan SCR yang rusak dengan cara kita akan memudinya sebelum berlanjut saya ingat lagi bagi yang belum subscribe silahkan untuk subscribe dulu di channel ini Oke sekarang kita lanjutkan bagaimana caranya membedakan SCR yang baik dan yang rusak kita akan mengudinya dengan suatu alat namanya multimeter atau okometer SCR adalah suatu komponen elektronik yang banyak digunakan sebagai rangkaian pengendali daya SCR ini mempunyai tiga kaki atau tiga elektronik contohnya ini adalah tipe FIR 3D sesuai dengan data book SCR ini mempunyai urutan kaki dari sebelah kiri ya KAG atau kantoda anoda dan git jadi kita tiga satu kaki bagaimana cara menguji alat namanya kita akan memeriksa koneksitas atau nyambung tidaknya yang pertama adalah SCR yang baik maka antara anoda dan katoda mempunyai tahanan yang besar atau tak telinga kemudian yang kedua adalah antara anoda dan git mempunyai sifat seperti dioda kalau tidak seperti itu maka SCR ini adalah rusak atau tidak dapat dipakai lagi Oke sekarang kita lanjutkan bagaimana caranya mengecek atau mengetes SCR baik atau rusak langsung kita mulai kita tes apakah tahanan atau panasitas di kaki-kaki tersebut sesuai atau tidak kita gunakan multimeter atau apometer kita cek dulu kita selektor kita taruh pada posisi Ohm meter atau yang dari betul-betul kaki-kaki pada posisi opened saja dan kemudian 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 Odوا ini adalah kaki K A, G K dan G kataan katulah dan anodan kita calokkan kita tempelkan saja tidak nyambung dan yang kedua kita balik tidak nyambung jadi salah pertama masih memenuhi yang kedua adalah kita cek kaki katulah dan gate K, A, G K, A, G K, A, G kita sambung pada kita cek kaki K dan G katulahnya kita kasih kejarung merah G-nya kita kasih jarum hitam untuk kasih colok hitam nah ini menutupi ternyata jarumnya menunjuk angka 0 atau hubung singkat sekarang kita balik kan kita balik anodan katulahnya colok hitam gitnya agak colok merah ternyata jarum juga langsung menutupi angka berarti katulah dan gitnya adalah hubung singkat berarti ACR ini adalah dalam kemudian rusak walaupun antara kaki anodat katulah tidak hubungi singkat oke ini contoh untuk ACR yang rusak sekarang bagaimana ACR yang baik kita uji nanti contoh yang rusak berikutnya kita ambil contoh ACR ini tipenya tidak kelihatan tipenya adalah 2P4M 2P4M kita cek kita cek pakai apakah masih baik atau rusak halnya sama dengan tadi antara anodat dan katulah kita hubungkan nanti kita balik nah tidak bergerak berarti kita balik colok hitam colok merah di katuda colok hitam di anodat jarum juga tidak bergerak berarti secara kita masih memenuhi sekarang yang kedua yang kedua katuda dan kit kita cek katuda kita pedah colok hitam kit pedah colok merah harus tidak bergerak sama sekali sekarang kita balik colok hitam di kit colok merah di katuda jarum bergerak bergerak dua per tiga bagian tapi tidak sampai nol berarti SCR ini masih dalam keadaan baik kesimpulannya SCR yang baik antara anoda dan katuda antara anoda dan katuda tidak hubung singkat atau tidak kudus tahanannya besar kemudian antara kit dan katuda mempunyai siwat seperti dioda dioda jadi kalau diukur satu keadaan jarum tidak bergerak dan satu keadaan lagi jarumnya bergerak dua per tiga berarti SCR itu adalah dalam keadaan baik demikianlah cara mengecek atau mengetes SCR baik atau secara sederhana dan mudah mudah-mudahan informasi ini memberikan memberikan manfaat dan memberikan inspirasi saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh berhati-